Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Bang Gino Kita di channel Gino Bono guys Dan kita akan melanjutkan perjalanan yang sempat tertunggu Yaitu Resident Evil Zero Kali ini tugas kita akan mengumpulkan 3 plat guys 3 plat ini digunakan untuk membuka suatu ruangan misteri Teman-teman yang belum kita terpecahkan sebelumnya Bagaimana ke Suran Bang Gino bermain Resident Evil Zero Langsung aja kita ke TKP guys Check it out Oke teman-teman, kemarin kita sudah sampai disini ya Kita bersama dengan Billy Cohen Oh, ada ventilasi guys Kita masuk ke ventilasi ini sepertinya ya Sepertinya kita butuh bantuan Billy Cohen untuk Penaiki ventilasi ini guys Ini dia dibantu sama Billy Cohen Oke Sepertinya mereka berdua bye-bye saja ya Oke Mereka sudah agak di ruangan sebelah teman-teman Dan sepertinya dia sedang mengamati Waduh Ini agak peralatan untuk menyiksa orang teman-teman Mengapa tidak disini ya Siapa yang mau disiksa pula? Aduh Apakah ini semacam percobaan eksperimen Para makhluk-makhluk yang terkena T-Virus itu guys Oh, sekarang kita harus mengatur panel ini guys Sepertinya Jarum itu harus diarahkan ke Merah-merah yang di tengah itu ya teman-teman ya Mungkin nilainya sekitar 65 begitu ya Kita coba ya Yang nomor 5 Oh, tepat sekali guys Mantap Puzzle pertama Sudah kita pecahkan teman-teman Pintu satu terbuka Pintu di monitor room juga terbuka teman-teman Dan Oh Asap di Mansion itu ya Agak mesinnya itu ternyata sudah berhenti Ah Ini agak Cuplikan teman-teman Oh Ini orang yang Gawang itu pertama kali di kereta Dia meluncurkan Makhluk-makhluk yang gak jelas itu ya teman-teman Waduh Ini sepertinya musuh besarnya ini Weh Ini gila guys Weh Hanya monyet Weh Rebekah Rebekah di Ancelap sama monyet guys Monyet zombie Waduh Wait Tunggu 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 Waaa Hehehe Rebekah tentan terjatuh guys Oh Beralih ke video baru lagi Scene baru lagi ya Siapa nih dokter ini guys Lalu ini pasti Albert Basker ya Mereka sedang membicarakan Umbrella Corporation Perusahaan Perusahaan Umbrella Oh Sepertinya Albert Basker ini ingin meninggalkan Umbrella ya Tapi si dokter ini tidak bisa meninggalkan Umbrella Waduh Waduh Sepertinya Albert Basker ini merencanakan untuk Menguji Makhluk-makhluk Yang sudah diinjek Sama virus teman-teman Dengan 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 Lakon kita ya Tapi Rebekah masih Terperangkat di dalam sebuah lubang ini guys Gator jebrem Terjebrem Bap ya Gara-gara Digit Sama si monyet Itu aja ya Oh Kita sebagai Bilih koeng guys Kita harus menyeramkan Rebekah teman-teman Aduh itu aja monyet Kita tinggalin aja Kita cepat pergi ke Kita cepat pergi ke ini ya Apa namanya Ke tempat mesin ya Mesin uap lagi Kan uapnya juga hilang Tiga agak uap Baga waktu Rebekah Menyelesaikan puzzle yang pertama ya Teman-teman Mungga-munggaan aja Tiga agak Ancaman-ancaman Yang menakutkan Oke Oh zombie guys Push Aduh Aku gak Lembah kepalanya Loh gak kena Ya segala Eh ini guys Ke bawah Ke basement ya Gingnya gak mesin Bisa kita lewati Disini ya Enggak-enggak Kita bisa menangkap Rebekah Gari bawah mungkin ya Kita lihat guys Rebekah Butuh pertolongan Waduh Itu monyetnya Astaga guys Luhunya habis Aku pake grenade launcher aja Terpaksa teman-teman Waduh Hmm Kena loh Jangan pergi aja lah Aduh 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 Bisa Bisa Nyeramatin Rebekah ya Rebecca Iya ini dia Bili koin Satunya di tangan Banyak banget Ketala Aku akan menarikmu ke atas Sabar ya Rebecca Terima kasih katanya We promise to cooperate with each other Remember Oh Agil panggilan teman-teman This is Rebecca Over Rebecca This is Enrico Enrico guys Over Rebecca Answer me No sir I have not found him yet I'll continue to search for him Over Rebecca Rebecca berbohong dengan atasannya Teman-teman Dia disuruh mencari Billy koin Tapi Karena Rebecca Merasakan bahwa Billy koin Tidak berjahat Begitu ya Jadi Dia berbohong Kepanjil atasannya Teman-teman Aku Pengen tahu Kebenarannya Apakah Benarkah Membunuh 23 Orang Dia pengen tahu Guys Rebecca Guys Karena Dia merasakan bahwa Billy koin ini Orangnya baik-baik Ya Ini Anggilan cerita Cari Billy koin Masa lampu Teman-teman Di Afrika Ya Perang Anggap Perang Di sini Guys Kenapa Terus Kayak nonton Film Aja Bahasa Inggris Teman-teman Ini Bede koin ini Salah satu pasukan Pasukan tentara Begitu ya Kayaknya Dia disuruh Menyerang Penggegok sipil Di sana Tapi ternyata Ternyata memang Dijaga Pemberontakan Ternyata informasinya Palsu Teman-teman Waktu di Afrika Ya Dan Pemimpinnya Billy koin Dipaksa Untuk Memaksa Tentangannya Membunuh Penggegok sipil Di sana Guys Tapi Billy koin Sepertinya Memberontak Kepanggap Pimpinannya Karena Dia tidak ingin Membunuh Penggegok sipil Yang tidak bersalah Apakah kamu membunuh Mereka Mereka dan serve out my sentence, or keep on running for as long as I can, that's all oke guys, ceritanya gak selesai ya sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita di Resident Evil Zero wajoo, belum apa apa udah dikasih iya tembak aja itu monyet, monyet monyet zombie wush wush let's go, let's go mungkin mati semua tuh monyet zombie nya oh ini enggak patung-patung teman-teman kita kita nyalain pake kore api ya karena nanti patung ini enggak semacam tepat untuk penyalakan lilin teman-teman oke agak rusak kemudian coba kuga guys rusak kuga lalu ini adalah serigala ya, serigala guys kita akan menyalakan seluruh patung ini dengan menggunakan kore api ya teman-teman ini adalah puzzle yang kedua guys kita akan coba ya ini adalah ini adalah singa teman-teman singa apa teman-teman harimau itu ya harimau sepertinya ini adalah ular patung ular satu lagi teman-teman ini adalah patung elang ya kita nyalain juga oke oh terbuka guys ini pintu besi terbuka disitu kita coba masuk ya coba kita cek satu-satu pintunya ah ini tiga kelap-kelap guys plat pertama teman-teman yang kita temukan kita butuh tiga plat untuk membuka pintu misteri yang lagi-lagi mention ya kurang dua plat lagi teman-teman waduh zombie nya woi woi wos kepalanya meletus sepertinya disini tiga 34 item mantap yang bermanfaat guys kecuali yang gak buku nih guys oke kita lanjutin penjalanan ya nah kesini guys enam enam ini dia kita masuk ke bawah lebih jalan lagi ya Gary gua ini wos lu labah-labahnya woi hehehe hajar 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 oh itu dia waduh wos hehehe hehehe kakau gak oh tempat apa nih ya kita akan cek dulu guys tempat apa nih bangun kesini dulu wajuh wajuh itu agak peluru granite launcher teman-teman sepertinya kita sepert bisa ya Rebecca sama BillyCoin aku kan terbisa aku kan sebagai Rebecca aku kan sebagai Rebecca kita akan ke atas mungkin anggap tombol atau panel yang bisa kita pencet ini dia coba pencet ya itu sekali jadi pagor besinya dia tiba-tiba saja berubah aku bisa mengambil peluru ini acid kayaknya guys oke sekarang lagi Rebecca lagi iya aku mau sebagai Rebecca dan aku sekarang mau sebagai Rebecca BillyCoin biar di atas saja karena BillyCoin itemnya gak penuh hehehe kerja saya mati sangatlah penting jalan game Resident Evil Zero lagi tengah ternyata satu terbuka satu lagi menutup teman-teman oke satu lagi berarti yang sebelah kanan ya tombol sebelah kanan oh tanda bukan guys gak bisa berarti coba sebelah kiri ya nah itu gak tombol merah disitu aku akan coba pencet ya battle sequence initiated waduh kita dijadikan uji coba guys itu agak makhluk di virus waduh waduh tembak lagi coba aduh tembak lagi terus terus aduh kena lagi habis lagi alamat tos hehehe enggak cuman gila aja masih good guys waduh itu makhluk apa ya oh kita kempat kunci guys kunci apakah ini memang gitu kita akan rejoin lagi dengan birikoin ya kelihatannya sudah selesai itu kunci sepertinya aku tahu ya ini kunci yang agak dimensin teman-teman kan kan enggak beberapa enggak satu pintu yang enggak bisa kita buka ya pintu yang berwarna biru guys mungkin kunci ini yang gelap jawabannya ya kita akan coba guys menak blokkan game resident evil zero kita akan keluar dari tempat ini guys jadi kita akan keluar lewat mesin ya gimana asetnya enggak enggak lagi menyebul oke oke aku akan ke atas kita akan menuju ke pintu yang berwarna biru guys disini kayaknya ya nah itu dia pintu berwarna biru guys wajuu zombie letoy lagi guys tunggu menakutkan itu zombie letoy itu itu enggak bisa mati-mati itu guys wiii oh kita dapat item guys face handle gila loh wah wah separuh dia bisa gelap lagi guys waduh baru meletus dia lagi-lagi teman-teman zombie letoy zombie letoy kalau ini zombie biasa teman-teman bisa kita hancurin ya tusk kena loh itu dia platnya terpasang disitu teman-teman kita akan coba buka ya dengan menggunakan face handle ini plat kejuas sudah kita temukan guys tinggal satu plat lagi kita butuh tiga plat waduh wush lepah kita kesini guys waduh zombie letoy lagi aduh oh stegga help me milik game aja oh dia pake senjata itu sih soalnya tembak close oh close berat banget ngalah zombie letoy ini guys waduh ayoo woyoo kita pergi aja ya enggak enggak kita pergi juga tapi si redeka masih tertahan disini teman-teman aguh kuat banget ya wush tambah lagi ambah besar belum lagi yang ini teman-teman kuat banget ya sembilan tohnya wush gak aku tembak berapa kali tuh santu kain lagi wah meletus lagi ya hehehe hehehe bentar guys clear kayaknya kita harus teman-teman ada satu pintu lagi kayaknya belum kita jerojai guys pintu yang termotif garis-garis ini ya nah ini dia oh gak piano guys coba aku mainin guys ternyata cowok ini pun bisa bermain piano dengan inggahnya hehehe hehehe selain dia seorang marinir dia juga seorang pianis teman-teman pintu terbuka guys ada apa di jalan pintu itu kita akan cek oh agak baterai guys oke aku tau nih baterai ini kalau gak salah kita letakkan di luar mansion ya kan agak pagar agak lift tapi dia butuh baterai kita akan ambil baterai ini guys oh dibanding saja menutup pintunya kalau kita ambil baterainya kembang aku akan kembali lagi bermain piano apakah bisa terbuka lagi oh ternyata si cowok ini canggih bermain piano dengan begitu inggahnya hehehe bang gino aja gak bisa main piano ya betul sekali ya pintunya kembali terbuka guys oke berarti baterainya kita gunakan di luar mansion yang gimana disitu aja elevator wuh tatonya hehehe oke mantap coba kita keluar mansion ya berarti kurang satu lagi platnya guys satu kita akan membuka misteri inggalan resident evil zero gimana ya oh sini guys ini gaya nah ini gaya guys kita akan mencoba untuk meletakkan baterai disini gak selesai lalu gimana nih kita operasikan elevator elevator ini gak kotak teman teman agak box gede banget bisa kita jorong ini box nya tapi yang menjorong haruslah bilik koin yang bisa rebecca kita coba guys wajib rebecca menggir dulu jeng jikit nah gitu jeng jangan mengalangi gue bekerja ya lo balik lagi bentar kita buat pisah dulu guys kalau gak gitu gak bisa ya kita singkirkan dulu ya kotak ini guys hehehe gak bisa coba kita singkirkan dulu berat banget tuh box nya guys gimana kita pelat ketiga teman teman akhirnya kita menggapkan tiga pelat yang kita akan menuju ke tempat gimana kita akan meletakkan tiga pelat itu yang kita akan membuka pintu sepertinya kita kita akan coba kita akan memacakkan teka teki yang anggih resident evil zero oke kita akan ke atas gimana pertama kali kita ketemu boss disini sepertinya melawan kenapa ular gimana nih nah ini itu dia guys mantap oke ini ini iya tiga pelat yang harus kita letakkan teman teman yang kita ingin tau ya apa yang terjadi jika tiga pelat ini kita taruh disini oke pelat yang kita taruh sekarang tinggal pelat yang ketiga oke guys tinggal pelat kita lotokkan di mesin ini apa yang akan terjadi begini oh agak gempa bumi sedikit agak bergerakan di bangunan sempet gas diban diban jatuh turun ke bawah ya tapi tidak robo agak suara klik persis di atas tangga di atas tangga ini tidak pintu coba kita buka guys wow ternyata kita berkaji sebuah jembatan guys ah sebuah rumah teman teman baru kita keluar dari mesin masuk rumah lagi guys ini apa nih oh kalau aku aku tekan salah satu kotak yang agak gigalem ruangan itu ternyata pintu gigalem mesin itu terbuka guys bisa kita masuk ya ini gigalem kayak semacam gereja ya ini kayak gereja guys kita telusuri guys pintu-pintu yang di sini hangga 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 tempat penyimpanan teman-teman ya oke guys menghasilkan gila berjumpaan kita di Resident Evil Zero saya Bang Gino pamit untuk diri sampai ketemu di game-game spektakuler selanjutnya guys dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati